Intro Apakah Sobat Bisnis mengetahui bahwa ada hubungan antara kondisi mental dan masalah keuangan? Laporan dari State World Inn menemukan bahwa orang dengan masalah kesehatan mental akan dua kali lebih mungkin tidak membayar dengan tepat waktu. Laporan yang sama juga menemukan hampir 46% orang dengan masalah kesehatan mental setuju bahwa mereka tidak mampu untuk menabung secara teratur. Sementara 25% mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tabungan untuk dana darurat. Adapun berikut ini adalah hal tak terduga yang ternyata membuat kondisi mental dan masalah keuangan menjadi berhubungan. Pertama, pengeluaran untuk meredakan kecemasan. Menurut peneliti London, Philip Karashan, orang-orang yang memiliki kecemasan mungkin lebih cenderung berhutang. Hal ini bukan karena kebutuhan pada masa depan, melainkan untuk menghilangkan rasa cemas dalam diri mereka. Kedua, membeli hadiah daripada menunjukkan emosi. Memberikan seseorang hadiah merupakan cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa sobat bisnis peduli. Namun, jangan sampai membelikan hadiah menjadi cara untuk menunjukkan emosi. Ketiga, berbelanja sebagai bentuk pelarian. Memanjakan diri dengan cara berbelanja memang bukan suatu hal yang salah. Namun, jika berbelanja untuk menghindari masalah dalam hubungan sobat bisnis, itu bukanlah sesuatu yang baik ya sobat bisnis. Keempat, pembelian impulsif. Pembelian impulsif dapat berhubungan dengan gangguan psikologis. Asalnya, orang melakukan pembelian tersebut secara terburu-buru karena memang takut kehilangan, bukan berpikir kritis tentang apa yang ditawarkan oleh penjual. Tapi, sebenarnya, masalah keuangan merupakan masalah yang menjadi perhatian semua orang ya sobat bisnis. Karena itu, lebih baik kita mencegah masalah keuangan itu sebelum muncul.